Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi Bagaimana cara mencari rumah sakit dengan cepat Jadi, akhir-akhir ini banyak sekali berita Bahwa rumah sakit itu penuh dan antrianya sangat banyak sekali Dan saat ini pemerintah sudah memberikan atau membuat rumah sakit darurat Dan untuk mengeceknya, mengecek ketersediaannya Bisa melalui website ini, yaitu website Siranap versi 3.0 Ini merupakan sistem informasi rawat in-up Dan di sini kita diberikan pilihan, yaitu pasien COVID-19 dan pasien non-COVID Dan kita setelah memilih tempat tidurnya Kita diberikan pilihan untuk memilih provinsi Saya ambil contoh di Jawa Timur Dan di sini kita diberikan pilihan untuk memilih kota Saya pilih ponorogo dan kita cari Dan di sini akan menampilkan informasi Nama rumah sakit dan alamatnya Dan di sini ada informasi untuk Ketersediaan IGD khusus COVID-19 Biasanya sih diupdate sekitar 3 jam sekali Dan di sini ada disediakan Nomor telepon Namun disarankan karena Pasien COVID-19 ini tidak bisa diduga Kita disarankan langsung ke rumah sakitnya Karena data ini kan diupdate-nya setiap 3 jam sekali Untuk keakuratannya Bergantung terhadap petugas yang mengupdate Jadi Ini untuk mengetahui Rumah sakit mana saja yang di terdekat kita Yang khusus COVID-19 Jadi sangat membantu sekali sih Dan ini ada juga Database-nya Itu nama rumah sakit, provinsi, dan Total kamarnya Yang terisi berapa, yang kosong berapa Nanti untuk link-nya saya sertakan di deskripsi Semoga membantu Dan ini ada juga yang versi mobile-nya Bisa kita download di Playstore atau yang lainnya Dan di sini Komennya cukup membantu sekali Di tengah susahnya mencari rumah sakit Dan untuk pasien COVID-19 ini Satu menit saja sangat berharga Jadi kita bisa melatuhkan rumah sakit mana Yang bisa kita kunjungi Ini ada Aplikasi Yankes Mobile juga Dari Kemenkes Dan di dalamnya ada juga Siranap Untuk mencari kamar Dan itu saja informasi yang saya Bisa saya bagikan Apabila Ingin berdiskusi atau Mengingatkan topik selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton